Video seorang anggota polisi ditebas dengan parang panjang saat berupaya mengamankan orang dengan gangguan jiwa ODGJ viral di media sosial. Kaposek Tikala Ibtunelta rengkung lantas tak tinggal diam atas peristiwa itu. Ibtunelta mengatakan, Posek Tikala akan memanggil camat Tikala dan Lurapa A5, Manado, Sulawesi Utara. Pemanggilan tersebut buntu dari kasus seorang ODGJ berinisial HMK berusia 65 tahun yang menebas anggota Posek Tikala. Menurutnya saat ini sangat banyak ODGJ yang berkeliaran di kecamatan Tikala. Dikatakannya harusnya camat dan lurah ini menghubungi Dinsos kemudian mengamankan ODGJ tersebut sehingga anggotanya tidak jadi korban. Dikatakan peristiwa itu terjadi saat HMK awalnya datang ke kantor kecamatan Tikala. Namun karena merasa tak dilayani, ia kemudian mengamuk dengan parang. Polisi yang berniat mengamankan kejadian tersebut malah ditebas sebanyak dua kali. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!